Dua remaja pelaku pencurian sepeda motor ditangkap unit reskrim dari Polsek Pakem, Sleman, Yogyakarta. Kedua remaja yang masih tergolong di bawah umur dan berstatus pelajar ini masing-masing berinisial AG 16 tahun dan CB 15 tahun. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan korban yang kehilangan sepeda motor. Di malam yang sama, anggota yang berjaga pospol pasar pakem curiga melihat sepeda motor yang didorong oleh pelaku. Ketika ditanya kelengkapan suratnya, pelaku tidak dapat menunjukkannya. Kedua pelaku lantas dibawa ke Polsek Pakem untuk dimintai keterangan. Berdasarkan ciri-ciri kendaraan yang dibawa pelaku, cocok dengan laporan kehilangan tersebut. Jadi ketiga motor ini diparkir di rumah dan di losmen, tidak dikunci setang. Jadi dia setelah berhasil membawa motor dari TKP, dibawa ke rumah saudara tersangka. Kemudian setelah sampai di rumah, di Ura Ante ada beberapa motor yang sudah diperateli, di antepengnya, kemudian ada lampunya. Dan dia cara menghidupkan adalah dengan cara dipotong kabelnya, kemudian disambung bisa hidup. Di hadapan petugas, pelaku mengaku telah empat kali melakukan aksi curanmor di kawasan Pakem dan Cangkringan. Keduanya menyasar sepeda motor yang tidak dikunci setang, lalu menghidupkan motor dengan menyambungkan kabel kontak. Dijual itu yang di Cangkringan? Iya, mas. Berapa? 500, mas. Terus uangnya buat apa? Buat makan, mas. Buya-buya atau makan? Makan sama teman-teman, mas. Satu sepeda motor hasil kejahatan telah dijual pelaku seharga 500 ribu rupiah. Karena keduanya masih di bawah umur, mereka lantas dibawa ke rumah perlindungan sosial Yogyakarta untuk dibina. Meski demikian, proses hukum tetap akan berlanjut. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.